Esop, Lambie masih cuma digunakan buat makan dan ngomong doang Gak pernah diadu Mending saya dong, dipakai ceritain film buat kalian Kali ini Lambie saya akan menceritakan film berjudul Wind River Yang telah dirilis pada tahun 2017 Film ini berjenre kriminal dan thriller Dibintangi oleh aktor ternama yaitu Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen Dibuat dengan biaya produksi sekitar 11 juta dolar Dan memperoleh keuntungan sebesar 44,9 juta dolar Atau kalau dirubahkan sekitar banyak sekali Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya Saya sarankan untuk mengajak keluarga, saudara, teman, sahabat, pacar, gebetan, mantan, dan selingkuhan untuk menonton video ini Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita berlari di atas dinginnya salju Wanita terjatuh dan Dan ini akan dijelaskan nanti Adegan beralih ketika beberapa serigala sedang mengintai mangsanya yaitu domba Seketika serigala ditembak lalu mati Dia bernama Cory, bekerja sebagai pemburu binatang yang memangsa binatang ternak Setelah ia pulang, ia mengajak anaknya yang bernama Casey Ketempat kakeknya, lebih tepatnya orang tua istrinya Tujuannya bukan untuk rekreasi atau liburan Melainkan tugas Cory untuk memburu binatang yang memangsa hewan ternak di sana Sebelum mereka pergi, Cory menyuruh Casey untuk memberi makan kudanya lalu mengajarkan bagaimana menunggang kuda Lalu mereka berangkat ke lokasi yang merupakan judul film ini Setelah sampai di Wind River, Cory berangkat langsung ke lokasi yang ditemani mertuanya Cory mengamati kira-kira binatang apa yang memangsa hewan ternak ini Ia melanjutkan perjalanan menggunakan motor menjauh dari lokasi hewan ternak yang mati Curiga adanya bekas jejak dan darah, ia mengikuti jejak tersebut Hingga tiba-tiba, ia kaget karena menemukan mayat seorang wanita Mayat ini bernama Natali, seorang gadis warga reservasi yang berusia 18 tahun Mayatnya membeku tanpa sepatu, memakai pakaian musim dingin dan terdapat nudah darah di celananya bagian paha Tanpa menunggu lama, seperti sinetron Indonesia yang banyak retorika dan adegan yang tidak berguna Cory langsung menghubungi pihak kepolisian Cory kembali pulang karena badai salju mulai turun Setelah sampai di tempat mertuanya, polisi datang Dia adalah Ben, kepala polisi tempat tersebut Tapi Ben tidak mau segera ke lokasi karena dia ingin menunggu FBI datang terlebih dahulu Sementara Cory khawatir kalau jejaknya akan segera menghilang Tak lama kemudian, agen khusus FBI bernama Jen datang untuk menyelidiki apakah pembunuhan memang terjadi Jen tidak mempersiapkan diri sehingga ia meminjam pakaian dari penduduk setempat untuk kondisi musim dingin Aslinya mah? Niatnya sutradaranya cuma mau pameran si paha Jen doang sih Kenapa cuma pahanya doang? Kok? Saya ngomong apa kok? Kayak si Jen Lanjut Sesampainya di lokasi mereka melakukan penyelidikan Hal-hal yang mencurigakan tak lepas dari pandangan mereka Terutama Cory Dia cukup jenius menangani kasus ini Dia menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan secara tidak langsung Dia menjelaskan bahwa saat malam hari suhu di lokasi ini bisa mencapai minus 20 derajat celcius Ketika korban jatuh, ia akan menghirup udara yang sangat dingin Jika korban berlari, maka seketika paru-paru membeku Selanjutnya paru-paru penuh darah kemudian batuk dan meninggal Setelah menyampaikan analisanya Jen sebagai petugas FBI mempertimbangkan Cory dan meminta bantuannya untuk menyelidiki kasus ini Keesokan harinya, tim investigasi meminta keterangan dari Martin, ayah Natalie Bahwa Natalie bergencan dengan pacar baru Tetapi ia tidak mengetahui nama dan asal usul pacar itu Mereka juga mengetahui bahwa kakak Natalie bernama Chip adalah pesandu narkoba Dan saat ini Chip tinggal dengan Peter Peter, bersaudara yaitu bandar narkoba lokal di reservasi Otopsi Natalie menunjukkan temuan luka berat dan kekerasan seksual Serta memastikan anggapan Cory bahwa gadis tersebut meninggal karena pembunuhan atau ancaman lainnya Shususnya pendarahan paru-paru yang disebabkan oleh penghirupan udara dengan suhu minus 20 daerah celcius Selama berlari tanpa alas kaki di tempat bersalju Namun, tenaga medis dalam laporannya tidak dapat menyimpulkan secara definitif Bahwa korban dibunuh sehingga Jen mengurungkan niatnya untuk menghubungi unit investigasi FBI tambahan Jen memberitahu Ben bahwa ia akan tetap membantu Tetapi Jen tidak akan memberikan informasi terbaru kepada atasannya Karena ia yakin atasannya akan meminta Jen untuk berhenti terlibat dalam kasus ini Jen, Cory, dan Ben kemudian mengunjungi lokasi Little Feeder bersaudara Untuk meminta keterangan dari Chip Terjadi perang senjata api dengan Sam Little Feeder Yang berakhir dengan tewasnya Sam di tangan Jen Sementara Chip dan bandar nerkoba lain ditangkap Chip mengungkapkan bahwa pacar Natalie bernama Matt Dan ia sebagai staf keamanan di lokasi pengemburan minyak terdekat di mana Matt juga tinggal Cory melihat jejak mobil salju yang mengarah jauh dari properti itu kembali ke area di mana mayat Natalie ditemukan Ia meyakinkan Jen untuk menunda mengintrogasi tersangka yang tersisa agar bisa mengikuti jejak sebelum salju turun Tak lama setelah mendaki bukit bersalju tersebut, Cory dan Jen menemukan mayat lagi Tetapi kali ini mayat pria yang telanjang dan rusak oleh satwa liar Mereka tidak mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Matt, pacar Natalie Malam harinya mereka berdua pulang Jen mampir ke rumah Cory dan mengungkapkan bahwa mayat pria tersebut adalah Matt Rayburn Yang bekerja sebagai staf keamanan di lokasi pengemburan minyak terdekat Sementara seperti keterangan Chip, Cory memberitahu Jen bahwa tubuh putrinya ditemukan di salju 3 tahun yang lalu Setelah mengadakan pesta di rumahnya yang ia adakan tanpa sepengetahuan Cory Saat ia dan istrinya menghabiskan malam keluar rumah, Jen ikut berduka akan hal itu Bersama Ben dan kepolisian setempat, Jen dan Cory mengunjungi lokasi pengemburan Tapi Cory sengaja memisahkan diri di tengah jalan Sampai di sana mereka disambut oleh beberapa rekan kerja Matt Yang mengaku tidak pernah melihat Matt sejak ia pergi beberapa hari yang lalu setelah berseteru dengan pacarnya Adegan lain memperlihatkan Cory telah menelusuri kembali mayat kedua Mengikuti jejak dan mendaki gunung, Cory menemukan jalur turun langsung ke lokasi Cory mulai mencoba berkomunikasi dengan Ben melalui radio Sementara di lokasi pengemburan minyak, Jen, Ben dan para polisi bertemu dengan staf keamanan pengemburan minyak Jen melakukan kesalahan dengan mengklaim bahwa Natalie berseteru dengan Matt dan menghilang Dan bahwa hilangnya Natalie sedang diselidiki Keamanan pengemburan minyak menunjukkan bahwa mayat gadis yang ditemukan adalah mayat Natalie Dan mereka mempelajarinya dengan memantau saluran radio penegakan hukum Padahal identitas Natalie tidak pernah dibahas melalui radio Sampai di sini FBI dan polisi mulai curiga terhadap semua pekerja pengemburan minyak ini Seorang polisi memperhatikan bahwa staf keamanan pengemburan minyak mulai mengilingi Jen, Ben dan para polisi Kemudian ia menarik senjatanya Jen, Ben dan para polisi lainnya dijebak oleh staf keamanan pengemburan minyak Dengan senjata saling membidik satu sama lain Jen mencoba menenangkan semuanya lalu mereka semua berjalan menuju mobil karavan tempat Matt tinggal Ketika Jen mengetuk pintu, adegan memperlihatkan flashback ke masa sebelum Natalie meninggal Terungkap bahwa Natalie mendatangi Matt untuk meminta jatah yaitu aduh syawat Setelah keduanya buas mereka berpelukan dan ngobrol Tak lama kemudian para pekerja pengemburan minyak yang talen adalah teman-teman Matt sendiri Tiba-tiba pulang dari acara pesta minuman keras Natalie yang segera menutup kamarnya tapi ketika mereka masuk Salah satu dari mereka yang bernama Pete melihat keseksian tubuh Natalie Dengan kondisinya yang sedang mabuk, Pete dan teman-temannya melecehkan Natalie dan Matt hingga terjadi perseteruan Matt berkelahi dengan teman-temannya Sementara Natalie mencoba melerai perkelahian mereka namun ia tersungkur karena terkena pukulan Tak lama kemudian Matt yang sudah tidak kuat karena lawan yang tak seimbang Ia terkena pukulan hingga tak sadarkan diri Pete memperkosa Natalie dan saat Matt terbangun ia menyerang Pete dan anggota lainnya Hal ini menjadi kesempatan Natalie untuk meloloskan diri keluar dari lokasi pengemburan di malam yang dingin ketika Matt dipukuli sampai mati Di masa kini, Jane mencoba membuka pintu yang sama seperti yang ditunjukkan di masa lalu Tetapi terkunci Setelah mendengar peringatan radio dari Corey, Ben berteriak pada Jane untuk menjauh dari pintu Dan ini yang terjadi Pete menembak Jane dengan senapan di balik pintu Insiden tembak-menembak terjadi hingga seluruh polisi terbunuh termasuk Ben Ketika Jane akan dieksekusi oleh anggota tim pengemburan yang tersisa Corey melepaskan tembakan dari kejauhan Membunuh mereka kecuali Pete yang mencoba melarikan diri Corey menangkap Pete di hutan salju dan membuatnya tak sadarkan diri Ketika Pete bangun, Corey memaksa Pete untuk mengakui bahwa ia memperkosa Natalie dan membantu memukuli Matt sampai mati Lalu Corey menawarkan kematian yang sama yang ia berikan untuk Natalie Yaitu perjalanan telanjang kaki Corey memberitahu bahwa Natalie berhasil mencapai 6 mil tanpa alas kaki sebelum ia jatuh dan meninggal Tetapi ia mempraktisi bahwa Pete tidak akan bertahan lebih dari beberapa ratus meter Corey melihat dari jarak jauh Pete yang tersandung sebelum jatuh dan mati di salju Di rumah sakit, Corey memberitahu Jane yang pulih dan merasa bersalah karena bertentangan dengan apa yang ia rasakan Bahwa Jane tidak lemah Corey juga mengatakan bahwa serigala tidak membunuh rusa yang malang Tapi membunuh rusa yang lemah Ketika Corey ingin membacakan majalah, Jane terus-terusan menangis hingga dia mengatakan Ya benar, Natalie lari sejauh 6 mil atau kurang lebih 9 km tanpa alas kaki dan itu di area salju Corey mengunjungi Martin yang duduk di halaman rumahnya dengan membawa pistol Karena Martin mencoba untuk bunuh diri Martin memberitahu Corey bahwa jeep telah menelpon dari stasiun Yang merupakan pertama kalinya mereka berbicara dalam satu tahun Dan hal ini mengurungkan niat Martin untuk melakukan bunuh diri Corey memberitahu Martin bahwa pelaku pembunuhan Natalie mati dengan cara yang sama dengan Natalie Bahwa ia meninggal dalam rintihan Ia dan Martin kemudian duduk bersama di halaman rumah Martin yang begitu sepi Masing-masing berbagi dalam duka kematian seorang anak perempuan Sementara itu FBI tidak memiliki statistik tentang hilangnya wanita penduduk asli Amerika Yang jumlahnya tetap tidak diketahui Dan film pun selesai Tomat Oke sekian dari saya Jangan lupa klik subscribe channel ini Untuk menantikan cerita dari lambe saya seksi ini Di video selanjutnya Bye-bye